Gelombang tinggi juga menerjang kawasan wisata di sejumlah pesisir pantai Jawa dan Bali. Ratusan bangunan di sepanjang pantai Porak-Poranda dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Gelombang setinggi 8 meter menerjang kawasan pantai selatan Gunung Kidul, Rabu Pagi. Gelombang terparah terjadi di pantai sepanjang. Lebih dari 25 gazebo lapak pedagang yang berada di bibir pantai roboh dan terseret kuatnya gelombang. Gelombang setinggi 6 meter juga menerjang kawasan wisata pantai Nusa Dua Bali pada Rabu Siang. Bangunan Pura Bias Tugel dan wisata Water Blow di pantai Peninsular Rusak Parah. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, gelombang tinggi menggulung kapal nelayan berpenumpang 10 orang. Peristiwa terjadi saat kapal hendak kembali ke pelabuhan perikanan Samudera Cilacap, tiba-tiba dihantam gelombang tinggi hingga oleng dan terbalik. Seluruh hasil tangkapan ikan seberat 10 ton pun hilang. Gelombang tinggi juga terjadi di pesisir pantai selatan Garut, Jawa Barat, diantaranya pantai Ranca Buaya, pantai Santolo, dan pantai Sayang Helang. Gelombang pasang meluap hingga ke badan jalan. Ombak tinggi melanda hampir seluruh perairan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara hingga sepekan mendatang. Fenomena alam ini akibat peningkatan angin di Samudera India. Wisatawan dihimbau tidak mendekat ke pantai, nelayan juga diminta tidak melaut untuk sementara waktu. Tim kontributor Ainews melaporkan.